Hei Pramugari! Bukan! Hei Pramugariku! Bukan! Calon Pramugari! Mudah-mudahan Iya Lama kita ga jumpa Berapa eh? 4 eh? Berapa bulan ya? Berapa bulan semenjak kamu stay di Jakarta Dan telah meninggalkanku di Bali sendiri 3 bulan Kamu jangan sibuk! Santai dong! Masa ngegas! Ya aku mobil yang ngegas lah Masa ga ngegas sih? Eh ini kemana? Keri Serius? Keri keluar Jadi Kalo teman-teman masih inget Dia Pernah masuk vlogku Yang aku gombalnya rambutku masih Uban-uban Masih uban-uban Masih uban-uban Kalo teman-teman inget Ga inget dong rambut pendek Inget ga dia Oh kamu potong rambut? Iya bot Kan aku udah bilang Emang kamu dulu rambutnya gimana? Panjang Gampeng sekarang pendek? Iya Karena Pramugari itu identiknya sama rambut pendek Enggak! Buang nasib! Bohong! Sumpah! Itu tuh rambut pendek karena Enggak! Eh ini kanan tuh kiri Kiri Denda kehilangan kartis parkir 50 ribu Jadi kalo hilang kartis parkir di denda 50 ribu Kalo di bandara Iya Tapi kalo kehilangan kamu ga ada yang dendain kok Ramugari! Enggak! Bukan! Pokoknya bukan! Bukan! Selamat dateng di penerbangan kami Dengan situ Gimana sih kayak gitu aku ga ngerti Gimana sih kayak gitu aku ga ngerti Gimana sih kayak gitu aku ga ngerti Eh Cua 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 Enggak! Udah ga hafal Udah ga hafal Udah ga pernah belajar lagi Bentar Eh lewat Eh lewat Eh lewat 4 ribu rupiah Tadi kan ada uang pas 4 ribu Enggak ada Tadi 2 ribuan kamu kasih 2 ribu 10 ribu pake bayar kamu Oh Cua 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 gimana gimana Aduh udah ga hafal Eh bohong kamu tuh ga mungkin ga hafal Selamat dateng di penerbangan kami Iya beneran 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 Apa sih cua cua dulu Ah udah ga hafal sumpah Bohong Bohong kamu tuh suka banget sih sama Ga hafal Tuh mau baca tuh silahkan baca ada bukunya sana Oh ada bukunya Ada Buku dari kampus Terus kamu kemarin Biarin aja Pacarmu Bukan kakakku Kakak apa kakak? Eh liat Nyolot lagi udah dibilangin Mobilnya tuh lu nyalip-nyalip dia Oh ya kamu ngapain sih Jakarta Jakarta kan aku UJT UJT itu apa? On the job training Apa? On the job training On the job training itu apa? Kaya training itu Kaya nge-assist penumpang itu lah Bantu-bantu penumpang itu Bantu-bantuin penumpang? Iya Kalo misalnya ada yang lansia Bantu Kalo misalnya baru pernah ke bandara itu Kita bantu kita anterin Kalo ada UM Kita anterin juga Sampai pintar salah Ngapain sih kakak kamu nelfon? Ngapain Biarin 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 aja dulu Terus ngapain aja sih kamu? Aku penasar banget sih sama kerjaan pramugari itu Bukan kerjaan pramugari Oh Bukan Orang ini masih training Oh masih training Bandara Berarti ini udah selesai? Udah selesai training Berarti nanti ngapain lagi dong? Mau nyari lamaran Ngelamar Ngelamar kerja Ngelamar kerja Jadi? Mudah-mudahan FA FA tuh apa? Pramugari Yeay Kan aku bilang kan pramugari kan Dia tuh ngaku Mudah-mudahan kalo keterima Iya Pastilah keterima Mau rencana ngelamar dimana? Rencana Di Garuda Garuda Siap Dimana ngomongan Garuda Biasanya baru masuk pesawat? Pramugarinya Gak tau ah Oh kan coba Gak tau Selamat datang di penerbangan Garuda GX Cup berapa gitu? GA Oh iya GA Misalnya kalo ke Bali tuh kan GA 424 ya? Sama datang di penerbangan Garuda 424 tujuan Bali Di dalam kabin terdapat dua pintu apa sih ya? Eh empat pintu Empat pintu Empat pintu darurat di bagian tengah Dua pintu darurat di bagian belakang dan dua pintu darurat di bagian depan Iya Dilarang bro Apa sih dilarang bro? Gak ngerti Mau jadi pramugara ya? Gak Eh putih mau jadi pramugara ya? Putih mau jadi pramugara Gak Udah selesai dia ngevlog Gak Aku tuh bilang Kemarin temanku Yang di Jogja Itu Dia tuh pintar banget ya ngomong-ngomongin masalah Yang di dalam tuh loh Selamat datang yang pintar banget bawah segala macemnya Dia pertis banget Masa kamu gak bisa sih kamu seorang pramugari Eh seorang pramugari Aduh belum Masa gak bisa Iya maksudnya mau pramugari Ihh Mudah-mudahan Ya coba dong ngomong sekali aja Udah gak hafal Dulu waktu kuliah baru hafal Masa sih kamu tuh Gak berarti gak cocok jadi pramugari kamu Iya gak cocok Maunya jadi PSA aja Den pasar sanur kesana Ngapain aku kesini? Kan sama aja lurus Katol aja lah biar cepat Extra flight Terus-terus berarti Kapan lagi kamu mau ngelamar nih? Ada cana ngelamar kapan? Gak tau Tunggu ada bukaannya Ada sih bukaan Tapi kan aku udah masukkan tiket ke Bali Tengah sembilan ada yang bukaan Eh tengah sembilan gak ada Terus kamu emang mau kemana bukaannya stay di Bali sekarang? Emangnya stay di Bali dulu Mau istirahat dulu Males tuh Jakarta Males ke Jakarta lagi gitu? Iya Jakarta gak sayang di Bali Emang Jakarta tuh keras kah? Iya keras banget Kangen aku Kangen orang tua lah Oh iya sih maksudku kangen orang tua Terus gak kangen aku kah? Terus kamu kangen aku gak? Ya kalo gak kangen ngapain aku jemput kamu? Eh iya kamu tuh rumahnya mana sih? Batu Bulan Batu Bulanya dimananya terminal? Lurus lagi Sebelum patung Sebelum patung apa? Patung barongnya tuh Oh sebelum patung barong Oh alah 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 Terus berarti nanti kamu bakal stay di Batu Bulan terus? Iya Gak ke Denpasar? Gak lah Gak nyamarin aku di Denpasar gitu? Enggak lah dia tuh sekalanya PHP teman-teman Eh enggak ya Diajak ketemu kesini Oh gak mau gak bisa ini ini itu ini itu Orang sibuk namanya juga sibuk Iya orang sibuk, pramugari sibuk Bukan pramugari Waktu itu kan sibuk sama OJT siap-siapin bareng Terus sekarang gak sibuk nih? Enggak Kan udah pulang jadinya gak sibuk Ya berarti nanti-nanti kalo aku ajakin ketemu lagi gak sibuk? Enggak Serius? Serius Yes Ejak jalan sama pramugari guys Bukan pramugari Ah males ah Is kamu tuh gak ngaku Ntar putuh jadi petugas e-print ya E-print tuh apa? Parkir persawat Aku mau jadi pilot yang siapa sih namanya yang terkenal tuh? Oh Captain Vincent Iya Captain Vincent Yes bener dia keren banget sih Iya ganteng banget Iya manis dia senyumnya manis banget Kayak aku ya? Siap Enggak serius itu tuh emang youtuber pilot satu-satunya di Indonesia yang aku tau What the hell? Itu apa sih Mazda tuh? Keren banget Terus Yang aku suka dari dia adalah Kayak ngomongnya Yang aku paling sering gak Captain Captain Sarah Mbak Sarah Gue gak suka aku Cewek Sumpah banget Cantik ya? Cantik Suaminya juga pilot Anaknya Anaknya cantik tau Udah punya suami ya Kau kiranya jauh Emang kamu jomlah? Jomlah jomlah bahagia tau Ketima punya pacar sakit hati Terus disampingmu nih apa? Putus seorang youtuber Tadi aja manggilnya sayang-sayang di chat Eh boong ya Elah Perlu aku kasih bukti Nanti di ke taman mereka Eh yang nyuruh siapa ya Wuk kan Itu makanya aku sayang-sayang temen-temen Tapi dia yang nyuruh ya Enggak Emang kamu Yaudah kalau aku nyuruh berarti kamu mau? Enggak Yaudah Yaudah Kan aku maunya dijemput pake motor Iya Iya Aku turunin disini Ini kayaknya boleh turun disini Ya Allah Sejahat itukah dirimu Aku mau kasih satu buah lagu buat kamu Kita lama udah gak jumpa Jadi satu buah lagu buat Pramugari Mungkin Pramugari Mungkin Pramugari Lagu dari Glyn Sebastian Yang berjudul Sarindu kau Artinya apa? Sarindu kamu Sering kau tanya Kenapa sebegini Sejuga punya hati Tapi so mengerti ini Jauh kau di mata Sa hanya kenang di hati Bersandang deng harap Sa berdoa Sa rindu kau yang bikin sa begini Rindu ya? Bukan sa benci Tapi karena sa sedih Lihat ko deng dorang Senyum bahagia Sa tahan rindu disini Dan hati susah Saharap ko bisa tetap setia Jaga hubungan yang kau janji selamanya Tunggu sa nanti Pasti balai sayang Tunggu sa nanti Pasti datang Sio sayang Sama kamu tau gak? Bener ya di saat Kamu sama dia tuh Aku benci mah aku Sama dia sama siapa? Kalo aku bahas itu lagi Ya itu dah pokoknya Sama dia siapa? Sama ajeng luki katanya dia tuh Dia siapa sih? Aku kayaknya pernah denger Tapi lupa sih namanya dia tuh Iya gak usah Jahat Bikin vlog Terus-terusan sama dia Bikin konten Beda-beda Sekarang ada orang diginiin Jahat tau gak putus Kalo kamu tau masalahnya Kamu pasti bakalan benci sama dia Masalahnya apa? Masalahnya panjang Gak bercana Bercana Banyak fans katanya tuh Dia biasa Pramugari tuh emang banyak fans Pramugara aja Banyak fans Apalagi Pramugari temen-temen Siapa sih yang gak Mau sama Pramugari? Mas Tunggu Apalagi Pramugarinya si cantik ini Liat aja perbandingan kulitku sama dia tuh Datang dari Jakarta dia putih banget men Gue diem di balik kayak Is gila Emang aku dulu hitam? Engga Coklat Tapi kalo sekarang kamu putih bud Udah kayak Cina anjing Kan emang Cina Cina apa? Biasa Anak Jakarta tuh baru Ke Bali men biasa Kayak bahasa gaya bahasanya deh Kayak Jakarta-Jakarta Gue 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 biasanya kayak Kalo lewat sini Eh ini kan Bener putih Ih goblok astag Jakarta hujan kagak sih? Engga Kagak hujan? Ya kalo di Bali juga kagak hujan sih Gak usah ngomong Jakarta kan apa? Ya tapi kan gue kok ngomong sama orang Jakarta Jadi kayak logat gue tuh kayak Yaudah ngikutin Jakarta Soong banget lu Ya lu kan orang Jakarta men Gue mah ngikutin lu aja Ya bukan orang Jakarta Gue orang Bali Ya tapi kan lu baru pulang dari Jakarta Jadi kayak Kalo gue ngomong pake bahasa biasa tuh kayak Ya susah bet gitu loh Apalagi sama orang Jakarta Pramugari Jakarta kayak gini Kayak susah bet Kenapa? Kenapa? Ngomong sekarang Kemarin gak ngomong-ngomong Kenapa? Netizen-netizenmu Kenapa? Tadeng Ah udah Oke mungkin teman-teman Mungkin sekian untuk obrolan yang singkat ini Di dalam mobil Obrolan yang gak jelas ini Jelas ini tau gak? Oh jelas Jadi ini video kedua aku di dalam mobil Jadi kalo mungkin teman-teman suka Mau aku ngajak siapa lagi di dalam mobil Bakalan aku ajak ngobrol-ngobrol kayak gini Komen di bawah Najak siapa mungkin teman-teman tau yang Siapa yang di Bali Komen di bawah Aku bakalan ajak dia buat ngobrolin sesuatu nantinya Gitu ya Mungkin sekian Terima kasih udah nonton dari awal nih Berapa menit nih 20 menit sekian Thank you udah nonton dari awal sampai akhir And bye Dadah naduh Bye Sub indo by broth3rmax